Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel Baby Tanya Kitchen Yuk bikin bolu marmer yang super iri telur Dan kamu yang masih pemula pun Pasti bisa membuatnya Cek videonya hingga selesai ya teman-teman Pertama siapkan 90 gram tepung terigu protein rendah Kalau tidak ada bisa pakai protein sedang ya teman-teman Kemudian 10 gram susu bubuk dan 10 gram tepung maizena Lalu tambahkan 90 gram gula pasir Dan juga 3 putir telur Disini saya memakai telur ukuran sedang ya teman-teman Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh SP atau emulsifier Kalau kamu tidak punya SP Kamu bisa pakai TBM atau valet Kemudian mixer Hingga mengembang dan kental berjejak Kental berjejak itu seperti ini ya teman-teman Dan jika ditarik Akan membentuk jambul terbalik Dan jika adonan jatuh akan membentuk lipatan-lipatan seperti ini Kemudian tambahkan 60 gram margarin yang sudah dicairkan Kondisinya ini sudah tidak panas ya teman-teman Alias suhu ruang Dan tambahkan 30 gram minyak goreng Lalu diaduk-aduk hingga keduanya tercampur rata Lalu masukkan perlahan-lahan sedikit demi sedikit Kedalam adonan sambil dimixer dengan kecepatan rendah Asal tercampur rata saja ya Lanjutkan dengan aduk balik sebentar saja Untuk mengecek apakah masih ada margarin atau minyak yang masih tertinggal Kemudian ambil sedikit adonan Ini nanti yang akan dicampur dengan pasta coklat Yang digunakan untuk motif bolu marmer ya teman-teman Ini saya campur dengan pasta dark coklat Sebanyak kurang lebih setengah sendok makan ya teman-teman Yang adonan putih saya tambahkan sedikit pasta vanila agar wangi Di sini saya menggunakan loyang kapasitas 1 liter ya teman-teman Loyangnya sudah saya olesi dengan karlo kawe Yang dibuat dari 1 sendok makan margarin 1 sendok makan minyak goreng Dan 1 sendok makan tepung terigu Kemudian kita masukkan adonan sebagian ke dalam loyang Kita masukkan sedikit dulu ya teman-teman Lalu kita hentak-hentakkan Agar udara yang terperangkar di dalamnya bisa keluar Lalu kita masukkan Adonan yang coklat sedikit Ini untuk motif marmernya ya teman-teman Yang adonan coklat ini juga kita masukkan sebagian saja Lalu Kemudian kita timpal lagi dengan sisa adonan yang putih Seperti yang terlihat di video ya teman-teman Dan kita tuang lagi sisa adonan yang coklat Seperti ini Atau sesuai dengan selera masing-masing Dengan menggunakan ujung gagang sendok Kita bikin motif ya teman-teman Kemudian panggang selama 30-35 menit Dengan api sedang cenderung kecil Ini dia bulu marmernya Ini bulunya tinggi sebelah ya teman-teman Karena tadi saya taruh ovennya kurang seimbang Ini tadi kenapa retak Karena api yang pertama itu kepanasan ya teman-teman Jadi saya kecilkan Jadi kesimpulannya pakai satu api saja yang paling kecil Yang seperti ini Agar nanti mudah dikeluarkan dari loyang Kita hentak-hentakkan dulu bolunya ya teman-teman Sebenarnya permukaan bolu yang retak itu Merupakan salah satu keberhasilan adonan Mengembang dengan baik loh teman-teman Hanya saja kurang cantik jika dilihat Karena permukaannya yang tidak mulus Sekarang saatnya kita potong-potong Ketika kita pegang bolunya Ketika kita mau memotong Ini sudah kelihatan banget Kalau bolunya lembut ya teman-teman Ini bolunya itu mendul-mendul banget Bolunya ini empuk Menul dan lembut sekali ya teman-teman Hanya dengan menggunakan tiga telur Metode all in one dan oven tangkring Bisa membuat bolu marmer selembut dan seempu ini Selamat mencoba ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video kami berikutnya Semoga kalian sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton